assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desti hidayat untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang daftar nama honorer k2 yang lolos verifikasi bkn begini keputusan presiden terbaru soal pengangkatan jadi p3k 2024 nah bapak ibu kira-kira bagaimana info lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun bapak ibu sebelum kita ke info lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya nah bapak ibu jika nantinya video ini dirasa bermanfaat jangan lupa untuk share agar video ini tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan baik bapak ibu mari kita ke informasinya nah bapak ibu informasi ini dikutip dari laman ayobandung.com pemerintah sudah melakukan pendataan tenaga honorer pada tahun 2022 pendataan tersebut dilakukan baik honorer yang bekerja di pemerintah pusat atau daerah sebelumnya bapak ibu pengangkatan honorer k2 menjadi asn sudah menjadi program pemerintah nah seperti sudah banyak beredar kabar bahwa pengangkatan honorer k2 menjadi asn tersebut akan memberi jaminan kesejahteraan kepada honorer selanjutnya bapak ibu daftar nama tenaga honorer k2 yang lolos verifikasi bkn bisa ditemukan di bawah ini melalui seleksi casn 2024 pemerintah sudah menyampaikan bahwa honorer yang terdata di bkn akan menjadi prioritas nah kabar baiknya bahwa honorer k2 ataupun bukan diketahui bahwa jumlah yang terdata di bkn yaitu ada sebanyak 2.360.723 orang menteri pan rb sebelumnya mengusulkan tiga solusi untuk permasalahan honorer solusi yang pertama yaitu seluruh honorer diangkat jadi asn kemudian yang kedua seluruh honorer diberhentikan dan solusi yang ketiga yaitu diangkat jadi asn dengan skala prioritas nah bapak ibu perlu untuk diketahui bahwa pengumuman mengenai daftar nama honorer k2 2022 yang sudah lulus verifikasi pendataan bkn telah dipublikasikan honorer k2 merupakan sebutan untuk honorer yang bekerja di instansi pemerintah sebelum tahun 2005 masih belum diketahui informasi pasti soal pengangkatan honorer k2 pada tahun 2024 namun sesuai dengan kepres nomor 72 tahun 2023 yang telah ditanda tangani presiden jokowi jika honorer yang sudah mengabdi lama maka akan diberi kepastian untuk mengetahui daftar nama honorer yang sudah terdata di bkn nah bapak ibu dapat menyimak langkah berikut ini nah yang pertama bapak ibu dapat mengakses halaman berikut ini kemudian yang kedua setelah itu klik pengumuman instansi yang ada di pojok kanan atas kemudian yang ketiga ketik nama instansi tempat bekerja selanjutnya klik pengumuman nah kemudian selanjutnya honorer bisa mencari nama yang ada pada daftar tertera perlu untuk diketahui bahwa terdapat tahapan pada proses pengangkatan honorer k2 jadi p3k selanjutnya honorer k2 harus melewati pendataan dan verifikasi data sampai mengikuti seleksi nah bapak ibu itulah informasi mengenai daftar nama honorer k2 yang sudah terdata di bkn semoga informasi ini dapat menambah wawasan membantu dan juga bermanfaat bapak ibu dapat men-share video ini apabila dirasa bermanfaat berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu dapat mengikuti info-info berikutnya baik bapak ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh